Intro Oke ya pemirsa dan beralih ke segmen uji visual kita saksikan bersama Ya Pak Sultan waktu itu kenapa tidak hadir ya pada pertemuan SBE dengan Raja-Raja Nusantara? Ya saya karena tidak ada undangan, maksud saya adilirkan dengan adilirkan Tidak diundang? Ya tidak tahu tapi yang penting saya tidak terima Oh oke, ada kesan bahwa Anda menggampangkan, berarti salah kesan itu? Menggampangkan apa? Menggampangkan undangan dari Presiden untuk hadir di acara bersama Raja-Raja Nusantara Enggak, saya tidak terima Oke Anda tidak terima Anda tidak tersinggung? Tidak diundang? Ya biasa saja, mau tidak diundang kok tersinggung Tidak penting acaranya menurut Anda, tidak penting acaranya menurut Anda Sultan? Ya penting atau tidak penting yang subyektif itu ya Tapi kalau memang tidak diundang, mau apa? Ya mau apa ya Sultan? Oke kalau gitu, dari ikhlaskan saja kita beralih ke Surabaya Halo, selamat malam Pak Kacu Marijan, silakan langsung bertanya kepada Sultan Ya selamat malam Sultan Selamat malam Bapak 10 tahun, ya 10 tahun terakhir ini Indonesia itu kan mengalami perubahan dalam kekuasaan Daerah punya kuasa yang sangat besar Sehingga di Indonesia ada disebut fragmented state gitu Nah dalam situasi semacam ini, pemerintah pusat itu acapkali mengalami kesulitan dalam memplementasikan kebijakan-kebijakan dari pusat Nah banyak kebijakan yang kemudian ditolak oleh daerah misalnya Dalam kondisi semacam ini, ketika Sultan jadi presiden, apa yang akan Sultan lakukan untuk mengatasi fragmented state ini? Ya baik Bapak Memang tidak mudah ya Seorang presiden sekarang memerintah gubernur, bupati, wali kota Biarpun di dalam undang-undang dasar dikatakan bagaimana hubungan antara pusat sama daerah Tapi para kepala daerah ini merasa berkuasa Karena mereka juga dipilih langsung oleh rakyat Jadi presiden untuk mengkondisi dengan seorang gubernur, seorang bupati, wali kota tidak semudah dulu Ya satu-satunya cara bagaimana bisa membangun komunikasi yang intent di dalam hubungan pusat dan daerah Dan tadi sudah saya utarakan adalah bagaimana otonomi daerah ini bisa dilaksanakan dengan baik Kalau memang pemerintah pusat hanya mau menguasai lima kewenangan, ya yang lainnya serahkan betul kewenangannya Jangan sampai sekarang hanya urusannya saja yang diserahkan Berarti apa bedanya dengan sentralistik? Ya masih sama Ya sekarang bagaimana? Oke, oke Silahkan Soal otonomi daerah itu, kita kan selama 10 tahun terakhir ini ada beberapa model otonomi daerah Misalnya undang-undangnya ada undang-undang 2002 kemudian 2004 Lalu sekarang juga mau direvisi ulang Nah menurut sultan, model, kalau sultan jadi presiden ini model yang mana? Apakah sultan akan kembali misalkan 2002 atau sultan mau membentuk model baru seperti dengan angan-angan sultan? Seperti apa? Ya, jadi kalau saya ya, bagaimana sekarang kita bicara tidak dalam strategi kontinental Tapi dalam strategi wilayah maritim, karena negara kita maritim Kalau memang itu maritim, berarti apa? Otonomi daerah menjadi kekuatan baru di dalam proses menghadapi tantangan zaman global Kalau itu yang jadi tujuan, jadi strategi pemerintah pusat Ya kewenangan diperkuat kepada daerah itu Nah, sehingga dengan demikian punya peluang daerah itu tumbuh berkembang Untuk bisa memanage masyarakatnya Karena persyaratan untuk global Yaitu masyarakat harus cukup maju, cukup sejahtera, pemerintah yang accountable Accountable itu ya eksekutif, legislatif, ya yudikatif Baik di pusat sampai di daerah Tanpa itu omong kosong, kita akan bisa menghadapi sistem globalisasi Oke, satu lagi Pak Kaju pertanyaan Dalam situasi global semacam itu, menurut Sir Sultan Bagaimana hubungan antara daerah dengan pasar global? Kan disini Sultan menghubungkan bahwa daerah ada diberi kewenangan Kemudian pusat lebih mungkin supervisi atau apa kira-kira itu Nah, ketika harus berhubungan dengan pasar global Ini daerah seperti apa? Apakah Sir Sultan misalnya akan membiarkan daerah itu membangun relasi tersendiri dengan pasar global? Lalu bagaimana dengan pemerintah pusat? Untuk membangun relasi sendiri dimungkinkan oleh undang-undang Sekarang bagaimana membangun networking antara pusat sama daerah di dalam proses itu Karena tantangan masa depan dalam global itu yang dicarikan akses ke Pasifik Rem Asia Pasifik Dimana makin mengglobal, itu posisi Indonesia makin strategis Karena wilayah Asia Pasifik itu untuk import-export pasti lewat maritim akli Indonesia Berarti kita bisa punya isu baru untuk membangun Indonesia Timur Tapi juga akan mengubah sistem pertahanan keamanan Dimana akatan laut menjadi kekuatan untuk kontrol lautan Republik Indonesia Jangan seperti sekarang pemerintah Ya tidak akan bisa, kita akan mempertahankan keutuhan Republik Oke, terima kasih Pak Kacung Marijan bergabung dari Surabaya Selamat malam Selamat malam Dan kita beralih ke Yahoo Messenger Ada pertanyaan dari Jakarta, mungkin? Dari Madiun, maksud saya Nah ini no, jika Anda menjadi presiden, apakah siap menghapus undang-undang BHP Karena hanya orang kaya yang bisa kuliah? Ya Masalahnya sebetulnya bukan masalah hapus atau tidak hapus Sekarang masalahnya yang penting adalah Bagaimana komitmen pemerintah? Oke, kalau pemerintah dalam undang-undang BHP itu hanya membayar sepertiga Resiko sepertiga Tapi bisa enggak? Pemerintah juga mengatakan Bagi orang tua yang miskin Silahkan tetap bisa melanjutkan sekolah Dimana APBN membayari semua untuk orang miskin itu Supaya dia berpendidikan Berani enggak? Rakyat Republik ini mengatakan seperti itu kepada DPR Sehingga undang-undang ini bisa menanggung bagi orang miskin Kalau kita memberikan beasiswa penuh ya kepada para mahasiswa Itu ada yang namanya eksternality negatif Pak Jadi orang yang katakanlah dikuliahkan di UGM, di ITB, di UI Nanti dia dapat kerjanya katakanlah di Singapura, di Hongkong, di Australia Sehingga kontribusinya itu bukan buat negara atau apalagi daerah gitu Orang di Surabaya, di Jogja aja kadang-kadang kerjanya kan di Jakarta Sehingga kalau pakai beasiswa pendah atau pemerintah pusat Lugi dong Kita udah capek-capek bayarin tapi dia kontribusinya ke Jakarta Kontribusinya ke Singapura, ke Hongkong, ke Australia Yang seperti ini bagaimana? Bagi saya itu tidak bisa Punya konsekuensi pemerintah bayari rakyatnya Kok konsekuensinya kok terus harus mempertanyakan pada rakyat Dia pengerjanya seperti apa Ya kan? Kalau saya ya yang namanya pemerintah itu kan Harus mesejahterakan rakyatnya Bukan untuk mempertanyakan dagang Pemerintah dagang sama rakyatnya Ya kan? Tapi sebagai bentuk pengabdian, kewajiban Yang harus dilakukan untuk rakyatnya Kalau menurut Sultan Kalau dia memang lebih sejahtera Kerja dimanapun Tapi tetap akan ada korelasinya dengan kepentingan bangsa ini Tidak ada masalah Sultana nanti uangnya itu untuk membiayai kuliah yang gratis itu dari mana ya? Karena jadi APBN harus bisa Oke baik Pemirsa tetap berhubungan bersama kami The Candidate segera kembali